Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang salat dua hari raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yuftiru yang berbuka siapa Anasu manusia Kalau melihat konteks kalimatnya Kemungkinan besar ini bukan yaumah Tapi yaumun Kalau yaumah, alfitru bermula Idul fitri itu yaumah yuktiru Hari dimana berbuka Hari berbuka Siapa an-nasuh manusia Waladha dan bermula idul adha Itu yaumah yudhahri Hari menyembelah Jadi dorof Zaman Siapa an-nasuh manusia Rawahu meriwati Kanakan hadis Siapa tirmidhi Tirmidhi Pu'an Abi Umair ibn Anasin Dari Abi Umair bin Anas An'umumata Dari Paman Lahu bagi Abi Umair An'umumata Dari Paman Lahu bagi Abi Umair Minas sahabati Dari kalangan sahabah Jadi yang pertama Menerangkan kenapa Idul fitri itu dinamakan Idul fitru Kalau arti Al fitru itu adalah suci Kembali kepada kesucian Tapi di sisi lain Al fitru itu adalah Berasal dari kata Aftoro yuftiru Ketika selama 30 hari Orang pada bulan Ramadan Berpuasa Maka Hari ke 30 itu Tanggal 1 syawal itu Disebut dengan hari Peter Karena dimana Orang tidak lagi berpuasa Akan tetapi Dalam keadaan berbuka Makanya Kalau orang pada Idul fitri Sebelum salat Pagi hari Disunatkan Untuk makan dulu Makan-makanan ringan Kalau Bajitai Nadi Sallallahu alaihi wasalam Mencontohkan Dengan Sebelum Salat Idul fitri Makan beberapa Biji korma dulu Dengan bilangan Ganjil Sehingga Salat Idul fitri Dilaksanakan Dalam keadaan Dalam keadaan batal Tidak kuasa Maka disebutlah Yaum Yaftirun nas Yaum Yaftirun nas Dalam keadaan Sudah berbuka Makanya disebut dengan Al-Fitru Sedangkan Al-Adhan Karena Orang pada hari itu Yuduhi Yuduhi itu Membelah Membelah Binatang kurban Atau dalam bahasa lain Disebut dengan Udahia An-Naruban Sesungguhnya Rombongan Pengendara Unta An-Naruban Sesungguhnya Rombongan Pengendara Unta Itu jauh Datang siapa Rombongan Itu jauh Datang siapa Rombongan Pasyahidu Maka menyaksikan Siapa Mereka Rombongan Mas Pasyahidu Maka bersaksi Siapa Mereka Rombongan Pasyahidu Maka bersaksi Siapa Mereka Rombongan An-Naruban An-Naruban Sesungguhnya Mereka Rombongan An-Naruban Sesungguhnya Mereka Rombongan Itu Ra'u melihat Siapa Mereka Rombongan Ra'u melihat Mereka Rombongan Al-Hilala Akan Hilal Bil-Amsi Pada hari Kemarin Bil-Amsi Pada hari Kemarin Kemarin Sore Rombongan Ini Lihat Hilal Mereka Kemudian Bersih Di hadapan Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fa'am Rombong Maka Memerentahkan Kepada Mereka Rombongan Faham Rahub Memerentahkan Kepada Mereka Rombongan Siapa Nabi Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ayyuf Tidur Akan Hendaknya Berbuka Siapa Mereka Rombongan Ayyuf Tidur Akan Hendaknya Mereka Berbuka Siapa Mereka Rombongan Ayyuf Tidur Akan Hendaknya Berbuka Siapa Mereka Rombongan Wahidha Asbahu Dan Jika Pagi Pagi Siapa Rombongan Wahidha Asbahu Dan Jika Pagi Pagi Siapa Rombongan Ayyuf Hendaknya Hendaknya Berangkat Berangkat Siapa Rombongan Ayyaf Ayyaf Hendaknya Berangkat Siapa Rombongan Ilah Musallahum Pada Musallah Mereka Rombongan Ilah Musallahum Pada Musallah Mereka Rombongan Rawahu Meriwayat Kanakan Hadir Rawahu Meriwayat Kanakan Hadir Siapa Ahmad Imam Ahmad Abu Daudah Dan Imam Abu Daudah Dan Imam Abu Daudah Dan Bermula Ini Hadith Wah Dan Bermula Milai Bermula Ini Hadith Laftuh Ya Lafad Nya Hadith Laftuh Lafad Nya Hadith Wa Isnatuh Dan Sanat Nya Hadith Wa Isnatuh Dan Sanat Nya Hadith Itu Sahih Benar Itu Sahih Benar Itu Sahih Benar Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Ditetapkannya Hari itu Sebagai Idul Fitri Atau Ditetapkannya Hari itu Sebagai Idul Adha Dasar 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 Paling Kuat Adalah Melihat Hilal Atau Dalam Bahasa Lain Disebut Dengan Rukyah Dalam Dalam Menentukan Satu Menentukan Hari Idul Adha Awal Bulan Dul Hijah Itu Adalah Teori Pertama Yang Dijadikan Dasar Adalah Dengan Cara Rukyah Rukyah Itu Melihat Hilal Nah Karena Disebutkan Di Dalam Al-Quran Syahr Ramadhan Menentukan Bulan Syawal Dalam Hadir Yang Lain Disebutkan Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Assalam Bersabda Sumuli Rukyatihi Wa Aftiru Liruk Yatihi Wasalah Kalian Karena Dasarnya Melihat Hilal Berbukalah Kalian Karena Dasarnya Melihat Hilal Fainhum Ma'alaikum Wa Kamilus Syabana Salafina Yauman Jika Hilal Tidak Terlihat Karena Tertutup Oleh Mendung Maka Sempurnakan Lah Syahban Menjadi 30 Hari Begitu Juga Untuk Menentukan Syawal Apakah Tanggal 30 Ramadhan Itu Masih Ramadhan Ataukah Sudah Masuk Bulan Syawal Itu Tergantung Terlihat Dan Tidak Hilah Pada Tanggal 29 Dan Dari Sahabat Anas Radiyah Radiyah Mudah Mudah Merinduhi Siapa Allah Dari Anas Berkata Siapa Anas Karena Ada Siapa Rasulullah Rasulullah Sallallahu 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 Kata yakulah sehingga makan siapa Nabi. Kata yakulah sehingga makan siapa Nabi. Tamaratin akan beberapa korma. Tamaratin akan beberapa korma. Jadi makan korma dulu sebelum berangkat sholat. Untuk menguatkan bahwa hari itu sudah tidak berpuasa. Karena memang tanggal satu syawal atau idul fitri adalah hari di mana seseorang diharamkan. Untuk menjalankan ibadah puasa dan jika memaksa puasanya tidak sah. Yakuluhunna yang makan siapa Nabi akan tamarat. Yakuluhunna yang makan siapa Nabi akan tamarat. Witerotin dengan bilangan ganjil. Witerotin dengan bilangan ganjil. Jadi disunatkan makanya ganjil. Tiga, satu, lima. Wafi riwayatin dan itu di dalam sebuah riwayat. Mu'alaqatan dalam keadaan berkait. Mu'alaqatan dalam keadaan berkait. Wa'awasalahah dan menyambungkan akan riwayat. Wa'awasalahah dan menyambungkan akan riwayat. Siapa Ahmad, Imam Ahmad. Siapa Ahmad, Imam Ahmad. Wa'ya'kuluhunna ifradah. Wa'ya'kuluhunna dan makan siapa Nabi akan tamarat. Wa'ya'kuluhunna dan makan siapa Nabi akan tamarat. Ifradah dalam keadaan satu-satu. Makannya satu-satu Walaupun jumlahnya ganjilnya sedikit Misalnya cuma tiga Tidak sekaligus makannya Tapi satu-satu Ini adalah ajaran adab Bagaimana makan yang baik Tidak mengambil dalam jumlah yang besar sekaligus Tetapi dengan sedikit-sedikit Di sini ada Kenapa dinamakan Al-Fitru Kenapa dinamakan Al-Da'aladha Dinamakan Al-Fitru Karena pada hari itu orang sudah tidak berpuasa Dinamakan Al-Da'aladha Karena pada hari itu orang menyembeleh korban Yang kedua Menerangkan bahwa datangnya Bulan syawal Itu ditandai dengan tanda yang paling kuat Yaitu melihat ilan Kemudian yang ketiga Mengenai kesunatan Sebelum berangkat melaksanakan Salat Idul Fitri Untuk makan dulu Menandai bahwa itu bukan Hari dimana orang berpuasa Wallahu alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rahul salatil idaini Rahul salatil idaini Mua Aishatah radiyallahu anhaa Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ala alaihi wasallam Al-Fitru yawma yuftiru al-Nasu Al-Fitru Al-Adha yawma yudhahi al-Nasu Al-Adha yawma yudhahi al-Nasu Rawahut-Tirmidiyu Rawahut-Tirmidiyu Ra'an Abi Umair ibn Anasin An'umumata lalu minal sahabati Amin An'umra'u al-Qulali Wa'na'u al-Wafatihu An'umra'u al-Qulali Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.